Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dianres gaming temen-temen di video ini kita main busi motor ini lagi dan ya sekarang ini kita lihat bahwa ada map terbaru yaitu untuk di mode pariwisata map tangkuban prahut coy kita bakalan coba tes menuju tangkuban prahut nih berangkatnya dari Bandung coy Wih deh jadi buat anak Bandung bersyukur coy ada map tangkuban prahut di busit dong meskipun ini mode pariwisata coi artinya kalau mode pariwisata itu dia bakalan di-update setiap seminggu sekali kalau nggak salah jadi nanti botolnya nggak kesempatan nggak sampaian nyobain map tangkuban perahu ini ya jangan bersedia kita doain aja nanti semoga ada kesempatan lain lagi untuk bisa cobain map tangkuban perahu yang satu ini coy nah sebelum lanjut lebih dalam pastikan luka dan subscribe channel ini karena subscribe gratis sampai biasa masalah Coy kalau udah mengkasih banyak baru lanjut videonya Coy nah untuk mode yang kita gunain ini kamu bisa cek aja di video sebelumnya gitu ini udah pernah gue review mengenai bus ini gitu jadi nanti yang mau link download mode bus ini silakan cek di deskripsi video Coy ini tuh XHD Prime rombak rombak apa ya rombak keren banget pokoknya tuh udah full lampu kolongan juga Coy mantep jiwa strobo aman ya pastinya nah kita disini coba jemput penumpang dulu ups jangan sampai nabrak Coy kalau sampai nabrak sayang banget bus ini Coy Coy nah sini kita coba jalan dulu kita lihat gimana keseruannya menuju map tangkuban perahu Coy untuk bus ini nggak usah kita review lagi lah tapi ya kalau kalian mau lihat-lihat nih dan yang penasaran langsung aja nanti download di deskripsi video Coy tapi GPS nggak ada sih wadah GPSnya tapi kecil banget Coy jujur ini GPSnya kekecilan Coy gue nggak terlalu enak dan agak sulit ya ini kayaknya settingannya settingan kameranya kurang enak tuh coba ya pengaturan Tegak geser nah mungkin seperti ini Coy nah ya seperti yang tadi itu terlalu tengah jadi nggak bisa melihat samping sama sekali Coy nah kita coba ambil penumpang dulu kita gaskan ke tangkuban perahu di busit ini Coy karena ini map yang gue tunggu-tunggu Coy kemarin sebenernya ada juga map danutoba tapi gua nggak kesampaian untuk nyobain ya karena dari ujung ke ujung panel map danutoba ini nggak pernah ada lagi Coy wah gila dong pesamosir Coy pula pesamosir gue kemarin penasaran gitu makanya pengen banget lihat itu Coy udah nggak apa-apa lah aduh 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 sorry sorry Coy nggak fokus terus nyetirnya gitu loh ini mungkin gara-gara sarfok sama kecantikan busnya ini tuh dia udah full ACC tuh ini belakang nggak kita pasang strobo juga Coy tuh warnanya kurang mencolok jadi nggak terlalu kelihatan Oke nggak apa-apa Wow kala speed dong dan strobo mereka jauh lebih terang gitu Nah kita belok kanan ini bundaran kecil banget Coy kalau kayak gini bundaran kecil itu orang-orang udah auto langsung belok lewat lewat samping nggak ngikuti bundarannya Nah kita jemputnya itu disini Oh ini orang-orang dari masjidnya mau ke tangkuban perahu Oh SMA Coy mikirin masjid Coy sorry 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 Oh iya ini tapi SMA nya ada masjidnya gede pantasan Oke kita skip aja kita mau lihat-lihat nanti di tangkuban perahu itu kayak mana Coy sebelum itu kalian paskan subscribe dulu tembusin 300.000 subscriber Coy Oke Oke kita lihat dulu mapnya ini enaknya kita langsung kemana nih kalau dari lokasi kita kita disuruh muter dulu muternya lumayan jauh terus Oh Oh muternya jauh banget berarti kita jangan lewat situ kita langsung muter aja Oke kita ngasih itu Coy nah coba ya kita langsung lihat sini aja kita seberang arah karena ini trotowernya pendek tuh bisa Coy nah kita sekali langsung loading map menuju ke daerah tangkuban perahunya Coy Wow penasaran nih tangkuban perahu di busit kayak mana Coy nah enaknya kalau ada mode pariwisata gini Coy dia itu di update setiap seminggu sekali gitu jadi map-mapnya bakalan up to date terus itu tempat-tempat wisata Indonesia ya kita doain aja semoga nantinya lengkap gitu kemarin dan utobah pulau Samosir udah yang enggak tahu nantinya apalagi loh nah udah mau loading map disuruh jalan ke tangkuban perahu Coy Oke tangkuban perahu amkaming kita lihat sama-sama lokasi tangkuban perahunya Coy enak Oke masuk loading map subscribe dulu Coy karena subscribe gratis ya tembusin 300.000 subscriber di tahun ini tidak iklan kita tonton sebentar enggak apa-apa Coy nah buat nanti yang mau langsung download ya Coy ini mode keren parah pastinya dong Oke masuk loading mapnya ya oke kita lihat gimana tangkuban perahu Coy antarkan penumpang ke tangkuban perahu wihdih gua seneng banget Coy bisa map tangkuban keren parah kita coba ambil gambar dulu tuh wihdih tangkuban yang perahu Coy dimana sih yang jadi lokasi uniknya gitu ya kan yang gunung tangkubannya uh Hai mau itu ada kawah eh 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 Hai menanjak dan kita ditabrak terus coy Wah sialan dong kita ditabrak habis-habisan Coy Oke kita langsung menuju ke kawahnya aja ke kawah apa itu dia mungkin daerah kawah di tangkuban perahu itu gua enggak tahu cuy namanya Wow Wow Nah jadi nanti kita kalau mode parwisatanya ini update dengan gua bakalan coba sering menjelajah map parwisatanya aja lah karena sayang itu malah udah buatin capek-capek dan malah jarang orang memakainya Wah ini agak ngeri Coy kamera dashboardnya tumben Coy biasanya bus itu enak kamera dashboard gitu kalau di bus ini jujur gue enggak terlalu paper banget dan ya kurang enak gitu loh bisa kalian lihat sendiri tadi kamera dashboardnya itu kurang seru sama sekali Oh ini udah gerbang masuk kayaknya nih ini kenapa ya busnya ini kayak kurang enak gitu nggak tahu kenapa ya tuh 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 nih nih mapnya juga nanjak busnya juga tenaganya kurang terus kameranya itu kurang enak Coy apalagi kamera dashboardnya itu ngeri Coy Wow waduh kesulitan map tangkuban perahu gini Coy tuh Wow ini jalannya tikung-tikung terus rame Coy tuh mampus kita Oh gua buat terus sulit tangkuban perahu Coy Coy kita mundur dulu coba ya Nah kita kasih lewat dulu satu-satu Coy Oke bus kita enggak kuat nanjak dong eh eh tangkuban perahu tangkuban perahu kesulitannya mapnya itu ini Coy gila dong dong Wow ini kalau udah kayak gini kita mau lewat mana Coy maleo tolonglah gitu kan di fix yang kayak gini kayak gini tuh di fix kan gitu loh karena ya kalau kayak mana kita mau lewat gitu Wow kita mundur dulu kita jangan sampai tabrak-tabrak mas Coy dalem nggak ya aku takut pinggirannya dalem sih Oke 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 kita ke samping dulu jangan kita tabrak biar dia bisa lewat Oke kita ke mundur ya ekstrim banget nih tangkuban Coy Coy Oke kita skip dulu Coy biar nggak kelamaan nanti kita skip biar bisa kita lewat dari sini gimana Oke kita berhasil lewat Coy gue terobos-terobos tadi memerlukan effort yang ngeri banget ini sumpah ya kalau di map tangkuban ini mendingan kalian set traffic rendah Coy kalau kalian menekat set traffic tinggi udahlah jangan harap kalian gampang lewat buat sini tuh nih nggak tahu ya gue nggak fokus atau gimana atau memang busnya yang sulit gitu karena udah tadi gue nabrak-nabrak terus Coy terus gue kayak kurang suka loh ini busnya nggak terlalu enak Coy tuh dia apa ya terlalu lebar pilar aja Coy pilar aja lebar banget gue kesulitan ngeliat jalan Coy kalau yang dari sebelah kanan gue nggak nampak Coy tuh waduh jujur ini sulit banget Coy bus ini tapi kalau ngeliat set kedepan sih enak sebenarnya nah ini kita mau kemana Coy Coy terus mapnya juga kecil gitu Oh itu kalau mau jajan bisa rest area disitu kita lanjut ke puncaknya aja lah karena ini mapnya ngeri jadi janganlah coba-coba nyusahin diri nih trafficnya set rendah aja Coy gue saranin lebih enak pakai set rendah kayak gini seru itu Oke kita jalan Coy mantap tuh tikungannya main-main-main tinggungannya ekstrim-ekstrim jauh itu kita mau di puncaknya masih agak jauh nggak ya Oh ini apa nih Wih deh lokasih apa nih Coy Wow tangkupan perahu Coy ini tempat apa ya Apakah ini salah satu ikonnya gue nggak tahu tuh buat kalian yang tahini tempat apa ini bagus nih kalau buat foto juga cantik Coy wih deh tapi kalau set traffic rendah bener-bener nggak ada traffic Coy udah lah kita buat tinggi aja supaya ada tantangan nah ini juga salah satunya tapi gue nggak tahu yang mana perahunya Oh kawahnya itu di depan Oh pantesan ini udah daerah arealnya coy tuh tuh kawahnya di bawah situ Kak Wih deh perahunya yang mana coy keren loh tumet tangkupan perahu coy tutup kalau kita lihat dari sini tuh gila keren coy Hai wih deh beda coy gunungnya gua nggak tayang perahunya itu yang mana coy Nah buat kalian yang nggak tahu coba komen coy Hai tangkupan perahu dan gunungnya itu yang mana dan ini tadi ada kawah tuh kawah ya tuh GN tangkupan perahu dibawah situ kawahnya Wah semoga nih coba ya kita itu ada tangga untuk naik ke atas coy kita ikutin dulu coba ya bisa nggak ya kita turun gue pengen banget exit driver kita coba explore sedikit lah tangkupan perahu ini supaya nggak penasaran-penasaran banget gitu video kapan lagi coy masalahnya tuh nggak tahu nantinya kapan lagi ada megbusit di tangkupan perahu itu gue penasaran di tangkupan perahu perahunya yang mana coy katanya ada gunung yang mirip perahu Hai yang mana ya kuputer-puter kok enggak ketemu gitu nah kita exit driver dulu kita ikutin mereka nih pada kemana coy tuh mereka bagi tiga kelompok gue penasaran mau ke atas ini mau lihat kawah birunya wih kawah biru lagi kawah apa ya namanya tapi kok enggak ada airnya di kawahnya kita lihat coba ya Hai wih lambat coy jalannya yaudahlah kita di luar aja malah malah gue yang wisata coy padahal gue driver gitu oke nggak papa lah kita mumpung nganterin penumpang kesini kapan lagi gitu loh jadi kita nikmatin dulu kenikmatan kita bermain di kawah ini coy oke wih ini katangkupan perahunya wih ini kita di puncak coy tuh Hai wuh itu kawahnya di bawah coy wuh ini berasal jadi icon tangkupan perahu itu ya dan gua kurang tahu sih sebenarnya wih di keren 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 nah teman jadi em untuk lokasinya itu inilah tuh mereka sih disini saya tuh satu disini ada mengebagi berapa kelompok mereka nih satu lagi di sana coy nah ini juga ada tempat menara pandang tuh mereka mandangnya bukannya naik coy malah disitu nggak bisa naik coy pantasan nggak di naik gue pengen ke bawah cuman nggak bisa nah disitu ada tangga juga ada tempat masuk cuman bisa nggak ya coba deh kita tes waduh lewat mana nih boleh sini coy kenapa kita ribet naikin mobil tuh nah disini tuh kayak ada tempat sebenarnya tuh kalau di eksplor seru banget sini ya mentok coy cuman ada pagernya berarti tangkupan peraunya itu yang dibawa sini nah jadi untuk ekspedisi kita explore map tangkupan perahu ini dibuat kalian yang mau langsung aja cek linknya di deskripsi video sekian video kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya